Jadi ketemu, langsung, suka, deal, cepat prosesnya. Hai Property People, senang sekali kembali saya, Enjah Aditya. Masih di 123 Pro Tips, persembahan dari rumah123.com. Nah, ini buat yang pada penasaran, sebetulnya ini apaan sih? Nih, aku kasih tau ya. Jadi di sini kalian bakal sharing bersama dengan seorang agent property yang tentunya sudah berpengalaman. Kita bakal curi-curi sedikit tips dan juga triknya. Bagaimana sih kiat sukses dari seorang agent property hingga bisa berpuluh-puluh tahun stay strong, begitu. Di dunia perpropertyan yang ada di Indonesia. Ya udah, kita nggak bakal panjang lebar lagi, langsung aja. Kita bakal kenalan sama seorang agent yang sudah melanglang buanep berpuluh-puluh tahun di dunia property Indonesia. Kali ini saya ditemani dengan Michael Setiadi dari MS Property. Halo, selamat siang, Mas. Selamat siang juga. Puji Tuhan jatuh bangkit, Alhamdulillah. Puji Tuhan jatuh bangun. Iya. Udah kayak penyanyi dangut jatuh bangun ya? Jangan dong. Jangan. Hari ini apa kabar tapi tetap sehat ya? Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kita kali ini kan pengen sharing nih. Kita mau sharing bersama dengan seorang agent yang sudah berhasil lah. Rasanya sama gitu ya. Berbagi kiat suksesnya. Terima kasih sebelumnya. Sama teman-teman agent yang lain. Tapi boleh di sharing dulu nggak sih? Awal mula hingga akhirnya terjun di dunia property itu seperti apa? Dulu tuh saya sempat bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi sebagai IT programmer. Oke. Nah, tapi waktu itu masih mencari-cari diri. Lalu setelah saya menggali lebih dalam diri saya, ternyata saya tipikalnya karakternya senang untuk ketemu dengan banyak orang. Berbicara terus saling tukar pikiran lah. Akhirnya saya sempat sebelum saya terjun di dunia agent property, saya sempat menjadi agency di asuransi. Oke. Terus sempat juga di MLM. Untuk belajar bagaimana berkomunikasi dengan itu. Setelah ya berjalan sekitar satu tahun, baru saya mulai terjun di dunia property ini. Karena sepertinya di dunia property ini lebih menjanjikan menurut saya. Tapi saya nggak tahu kan rejeki masing-masing. Benar, benar. Untuk Mas Michael sendiri betul-betul menjanjikan begitu ya. Nah, aku mau tahu dong, sudah berapa tahun bergelut di dunia property? Kurang lebih 10 tahun. Wow, 10 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Nah, sekarang kan kita pengen sharing nih. Ini banyak banget agent-agent property yang saat ini juga nonton nih program kita. Boleh nggak sih di-sharing? Sebetulnya tips dan trik menjadi seorang agent tuh yang paling penting apa? Karena kan setahu kita nih yang namanya agent tuh harus punya hati yang kuat banget gitu kan. Menghadapi banyak pembeli yang kadang jadi, kadang enggak. Kalau Mas Michael sendiri gimana? Menurut saya sih yang paling pertama mental kerjanya yang kalau bisa jangan terlalu berharap banyak lah. Pada saat nganter klien atau follow up klien, jangan pada saat sekali survei, misalnya sekali survei jangan terlalu berharap, wah ini pasti suka nih. Walaupun dia pada saat survei mungkin ada dari bahasa tubuhnya tuh minat dengan rumah tersebut. Ya nothing to lose sajalah. Terus integritas, terutama apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan. Lalu tahan banting, persistence. Nah ini ternyata ya, ini yang ternyata membuat Mas Michael ini menjadi seorang agent yang berhasil. Salah satunya adalah tahan banting gitu. Jangan coba di sini tapi ya, maksudnya tahan bantingan dari komentar-komentar pembeli. Itu tadi ya, mau tanya dong berbicara tentang dunia properti. Pasti udah banyak banget properti yang udah dijual sama Mas Michael kan. Nah pernah gak sih ketemu sama pembeli yang, tanda kutip ya, kalau gak jadikan pasti ada aja. Kalau ini, tanda kutip aneh begitu. Pernah gak sih? Pernah. Pernah, seaneh apa? Jadi sekitar kurang lebih mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu, ada calon pembeli yang ingin membeli sebuah gedung. Wih, mewah ya, udah jualannya bukan rumah, gedung. Kebetulan, jadi gedung di daerah Jakarta Pusat. Nah, pembeli ini datang kebetulan bukan dari saya langsung, ada broker independen. Nah, datang lalu beliau pada saat visit, beliau memberikan informasi kepada kami semua yang hadir di lokasi tersebut. Pak, saya punya kepercayaan, walaupun saya punya agama, tapi saya punya kepercayaan bahwa ketika saya harus membeli sebuah properti, saya harus minta izin dengan penunggu di properti tersebut. Oh my God. Nah, saya kan kalau masalah itu kan percaya gak percaya, saya punya agama dan semua punya agama, kan ya masing-masing pilihan lah. Akhirnya dibilang ada caranya, tapi nanti saya tunjukin. Dia lihat ada sebuah balok, sebuah balok itu ukurannya kurang lebih sebentang tangan dia. Ya, pembeli ini, sebutannya namanya A, si A ini. Jadi, balok ini dia bilang kalau misalnya penunggu di gedung ini setuju saya membeli gedung tersebut, maka balok ini akan menjadi semakin panjang. Dia akan tunjukin dulu. Dia tunjukin, nah ini sesuai dengan bentangan tangan beliau. Akhirnya dia sempat duduk terus komat kami, saya gak ngerti ngomong apa. Oh mantra. Saya gak ngerti itu mantra atau apa. Yang penting terus pada saat dia setelah saya baca itu, dia tunjukin lagi baloknya dan memang sih memang agak sedikit lebih panjang. Saya gak tahu itu permainan apa, saya kurang tahu. Terus akhirnya dia taruh lagi di komat kami, dia angkat lagi dan akhirnya sesuai lagi dengan bentangan tangan beliau. Setelah itu dia taruh, dia baru berkumpul lagi dengan kami yang menunggu ritualnya beliau itu. Dia bilang, oke saya sudah minta izin dan ternyata penunggu di gedung ini menyetujui saya untuk membeli gedung tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan negosiasi. Pihak penjual saya sebagai perwakilannya ternyata bukan. Fake buyer lah. Fake buyer? Oke. Jadi ya itu pengalaman yang cukup berkesan sih. Baik. Itu kan ngomongin pembelinya ya, sampai ada ritual mistis lah, lempar banget lah. Iya, macam-macam sih. Nah, ini kita balikin lagi. Kadang, ini kan pembeli aja, ada tanda kutip, usahanya pakai mistis. Kalau dari agent sendiri, kita pengen tanya nih. Karena kan banyak banget usahanya namanya para agent biar deal gitu melakukan penjualan. Ada nggak sih kalau dari Mas Michael sendiri deh, yang namanya percaya-percaya sama hal-hal seperti itu, mistis, untuk lebih meningkatkan penjualan? Kalau dari saya pribadi, ya puji Tuhan alhamdulillah sampai dengan saat ini, saya belum sampai bergerak ke arah sana. Oh oke, belum. Belum, belum. Ya, semoga jangan sampai lah. Jangan sampai lah ya. Karena bagi saya, saya justru lebih takut yang memberikan nafas gratis kepada saya setiap hari. Property people ini harus pada tahu ya, intinya yang penting kita sering-sering bersyukur, pasti akan dibudahkan jalurnya sama Tuhan. Amin. Tapi ngomongin masalah dunia per propertian gitu kan. Pasti ketemu sama agent. Karena kita jelas-jelas tahu bahwa rumah, total jumlah rumah sama jumlah agent, jelas lebih banyak agent. Pernah nggak sih ada konflik sama agent? Tapi nggak pakai mistis ya? Oh, pernah. Pernah ya? Konflik pribadi gitu. Oh, kalau pribadi sih nggak paling masalah pekerjaan aja sih. Oh, oke. Jadi, jika tidak sesuai dengan aturan yang sudah dibentuk, kan kita kebetulan juga ada asosiasi, namanya AREBI, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Ya, sebenarnya kita juga diatur di Undang-Undang Permenda, kalau salah. Tapi kan itulah juga masing-masing, kalau yang bersertifikasi atau yang franchise atau apa, kan semua di training ya. Tentu sudah tahu etikanya, role sebagai agent bagaimana. Ya, kalau misalnya memang ada yang tiba-tiba kita tidak sesuai dengan role yang ada, ya biasanya jadi perdebatan lah. Oh, begitu. Tapi pernah ada aja begitu kan? Pernah ada aja, pasti. Ya, namanya kita kan berhubungan dengan manusia ya. Betul. Banyak-banyak karakter, tinggal bagaimana kita beradaptasi dengan mereka, teman-teman kita itulah. Nah, Property People ternyata memang untuk menjadi seorang agent itu, satu, harus punya etika, harus sering-sering bersyukur juga, biar tetap stay strong untuk menjadi seorang agent Property. Itu kan tadi keseruannya. Tapi ada nggak sih kalau dari penjualan, yang namanya itu kan tadi ada sukanya, ada dukanya, itulah yang tadi diceritain itu masuk ke dukanya. Kalau sukanya, apa yang sampai detik ini membuat Mas Michael ini bertahan di dunia Property? Kalau saya sih lebih... Selain cuan ya? Oh. Kalau cuannya juga boleh dibangkat. Saya lebih kalau saya, karena menjadikan ini adalah hobi saya sih. Karena hobi saya adalah ketemu dengan banyak orang, ketemu banyak karakter, menambah networking, relasi, dan lain-lain. Ya kalau semua pasti pengen sekali pukul langsung jadi lah. Bener, bener. Dan itu ya puji Tuhan alhamdulillah pernah terjadi dalam selama ini. Saya pernah beberapa kali lah. Oh pernah? Jadi ketemu, langsung kok. Suka, deal. Oh cepat prosesnya. Cerita dong sedikit. Ya Pak, mungkin pada saat dia survei, kebetulan kadang kan ada yang survei suaminya dulu, istrinya dulu, apa istrinya dulu. Nah ini kebetulan langsung satu rombongan lah. Keluarga lihat satu rumah, lalu mereka suka, langsung nego di tempat, kebetulan negonya juga nggak terlalu muluk, tipis, akhirnya ya jadi. Hari itu juga langsung, tapi itu bisa dihitung lah. Nah, kalau misalnya semua terlalu mudah, banyak agent yang kerja. Ya itu dia ya. Nah, kita sekarang ngomongin sukanya lagi. Itu kan kebetulan dapat pembeli yang jreng langsung. Tiba sekali pukul langsung kena kasarnya. Nah, kalau ngomongin masalah cuan, gimana sih? Banyak yang pengen jadi agent, tapi kayak, aduh ragu deh kayaknya gitu. Pengen jadi agent, tapi kayaknya itu bukan profesi yang menjanjikan. Boleh dong di-share, biar orang-orang tahu, kalau jadi agent properti ini juga bisa menguntungkan. Pada dasarnya sih, harus fokus ya. Fokus pada, intinya pengen tahu dulu, mengenal karakternya, pribadinya dulu sih. Sebenarnya, dia tuh, apakah senang dengan dunia yang, kayak dulu saya sebenarnya, pribadi saya adalah introvert. Introvert, tapi bisa jadi seorang agent ya? Mencoba membuka diri. Saya belajar dulu, zaman-zaman, waktu bapak saya udah marhum, pada saat saya masuk kuliah, ya saya baca-baca buku lah, di Gramedia, masih bisa nongkrong. Betul. Buku-buku Anthony Robbins, marketing, dan lain-lain, John Maxwell, dan lain-lain. Jadi itu, setelah saya baca, saya coba mengimplementasikan diri saya, misalnya dengan cara mengajak, lawan bicara, lawat cermin. Diri saya sebagai lawan bicara, karena saya mencoba itu, akhirnya terbuka, dan sesuai dengan hobi saya, oh ternyata saya senang dengan, ketemu banyak orang, ya akhirnya saya jalanin sampai dengan saat ini. Oke, jadi ini mungkin untuk property people, yang belum tahu introvert itu apa, itu adalah, kadang rasa kecenderungan, untuk lebih menarik diri, dari lingkungan, atau lingkungan yang lebih ramai. Jadi cenderung lebih menyendiri, kalau bisa jangan latah sih. Jangan latah ya? Ya, maksudnya jadi, kita mau terjun di bidang apapun, kalau bisa jangan latah. Kalau bisa ya, kalau menurut saya sih, gimana sih maksudnya? Oh ini lagi happening, gitu loh, lagi hype, akhirnya, oh saya coba ikut, akhirnya cuma sebentar doang, karena gak sesuai dengan, mungkin karakter dirinya, hatinya, kalau bisa, pekerjaan apapun, di dunia ini, pasti ada resikonya. Tinggal bagaimana kita bisa, gak mentakar, atau mentoleransi, resiko yang ada. Ada gak sih? Kiap, biar lebih cepat penjualannya. Salah satunya, beriklan di media sosial, atau portal website property. Benar, benar, jadi mungkin, sekarang kan apalagi, dunia ini kan, udah kita sangat-sangat, dipermudah sekali, dengan kemajuan teknologi saat ini. Sekarang tuh semuanya beriklan, bayi online, bayi digital. Medsos lah. Medsos lah, boleh di media sosial, apalagi kalau khusus agent property, kayak rumah 123, sudah jelas, jelas, ini adalah situs property nomor 1, di Indonesia. Jadi ini perlu di sharing juga. Jadi memang Mas Michael ini adalah salah satu agent yang melistingkan, atau beriklan di rumah 123.com. Iya, betul sekali. Sedikit dong sharing, gimana sih rasanya setelah beriklan di rumah 123.com, penjualannya seperti apa? Ya, puji Tuhan, Alhamdulillah, sangat terbantu dengan beriklan di rumah 123.com ini. Apa namanya, dengan memakai macam-macam dep product, seperti future listing, dan lain-lain, kita maksimalkan, respon dari klien akan selalu ada. Tinggal bagaimana kita mem-follow up, dan sama bagaimana kita bisa sampai titik ke closing-nya. Baik, luar biasa. Tuh kan, Hai Property People, pokoknya sekarang ini yang pengen mengikuti kiat suksesnya dari seorang Michael Setiadi, agent property yang cukup berhasil di Indonesia, makanya jangan lupa salah satunya adalah beriklan. Pokoknya hari ini yang mau beriklan di rumah 123.com, banyak banget fitur-fiturnya yang benar-benar bisa mempermudah para pembeli untuk langsung berhubungan dengan penjual. Nah, Property People, jangan lupa ya untuk like, share, and comment program ini 123 Pro Tips. Kalau begitu, sekali lagi, terima kasih banyak, dan sampai berjumpa kembali di next episode bersama saya, NJ Aditya. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!